Intro Guys, bagi yang membutuhkan semua jenis semikal peralatan dan terutama peralatan laundry ataupun peralatan cleaning bisa menghubungi admin meja setrika wap nomornya ada di deskripsi Halo Sobat Cep semua masih bersama kami di Cips Laundry Channel Video kali ini kita masih ada di konten atau tutorial dalam usaha laundry dan kebetulan ini sudah tampak di video ada satu unit poncer bayi kira-kira bagaimana cara mencucinya di video ini kita akan sedikit berbagi tips dalam proses pencucian boncer bayi terutama ini boncer bayi itu ada semacam jalur listrik ataupun mainan-mainan yang bisa dibunyikan menggunakan batu baterai langkah yang paling utama yaitu kita bongkar atau kita copot semua kain-kain yang menempel di boncer bayi tersebut dengan catatan jika memang kain-kain tersebut bisa dicopot tapi jika tidak bisa dicopot ya dengan sangat terpaksa kita harus mencucinya langsung di rangka dari boncer tersebut tapi kebetulan untuk boncer yang ini kain-kainnya bisa dicopot ya Sobat Jebs maka dari itu akan lebih simpel dan tentunya akan lebih maksimal hasil yang nantinya kita harapkan jadi kita bongkar semua bagian atau kain-kain yang memang menempel pada boncer tersebut ya terserah mau menggunakan bantuan peralatan apapun yang penting kain itu bisa kita copot dan nantinya bisa langsung kita rendam dengan menggunakan deterjen tentunya setelah itu tinggal kita sikat secara manual yang harus dan wajib diperhatikan dalam proses pencucian peralatan bayi yang seperti ini yang paling utama yaitu deterjen yang digunakan harus benar-benar aman untuk kulit bayi jika Sobat Jebs semua memerlukan deterjen atau BB deterjen silahkan langsung kontak ke admin meja setrika uap nomornya ada di deskripsi ataupun memerlukan peralatan-peralatan lain seperti alas untuk cuci karpet, musim poliser, pakum, spinner karpet, dan lain sebagainya ada juga seperti tampak di video bahwasannya proses dari penyikatan kain dari boncer bayi itu sedang berlangsung jadi kita singkat semua bagian dari boncer bayi tersebut tanpa terkecuali ya Sobat Jebs namun dikarenakan di rangka dari boncer ini ada sejenis rangkaian mainan yang berbunyi dan sumber bunyinya itu dari listrik atau batu baterai maka rangka-rangka besi yang utama tidak kami guyur memang ada kelebihan dan kekurangannya mungkin dari segi kelebihannya akan lebih aman jadi tidak akan korslet kami sarankan juga jika Sobat Jebs menemukan peralatan-peralatan bayi yang memang ada rangkaian listriknya tidak kami sarankan untuk dicuci secara diguyur cukup mungkin bisa dikatakan dengan cara semi dry clean sementara untuk kekurangannya rangka tersebut cuma kita lap ya Sobat Jebs tapi tenang saja proses atau semikal yang digunakannya juga ya tertentu gitu kan jadi ada semikal-semikal khusus yang digunakan untuk membersihkan rangka-rangka besi jadi nantinya jika proses penyikatan bagian atas telah selesai bagian bawah telah selesai pinggir dan lain sebagainya untuk kain dari boncer tersebut bisa langsung kita bilas mau itu direndam ataupun diguyur air dan nantinya setelah itu bisa langsung kita sepin untuk mempercepat proses daripada pengeringan namun yang harus diperhatikan biasanya dalam kain ini ada sejenis papan triplek ataupun apalah istilahnya jadi jika memang pada saat pembongkaran terasa ada triplek yang menempel di bagian dudukan kain ini jangan dipaksakan untuk dicuci secara direndam karena bisa-bisa hancur biasanya ada juga jika di stoler bayi atau kereta bayi ada bagian triplek di tempat duduknya maka tidak kami sarankan untuk proses pencuciannya diguyur air ya karena triplek itu pasti akan hancur jadi nantinya setelah dibilas kain dari boncer ini bisa langsung kita sepin ya setelah ada sepin tentunya tidak kami sarankan juga untuk dimasukkan ke mesin dryer cukup kita jemur di bawah sinar matahari dan untuk teman-teman semua atau sobat Jep semua jangan lupa untuk membantu untuk meng-follow semua sosial media yang ada di Jepson Rich Amis karena kebetulan juga Instagram dari Jepson Rich Amis ada yang menghack ya mungkin orang yang kurang bertanggung jawab tapi tidak kami permasalahkan jika memang ada niatan gitu kan kami juga bisa mengambil langkah hukum tapi ya sudah lah kasihan juga gitu kan karena mungkin namanya juga anak-anak yang belum stabil pemikirannya mungkin seperti itu oke lanjut lagi untuk proses pencucian boncer seperti itu sangat simpel bukan dan ini proses penirisan sementara sebelum kita sepin dengan mesin cuci pokoknya langkahnya simpel sobat Jep juga bisa melakukannya di rumah ya terlepas dari hal itu jika memang merasa kesulitan terutama untuk warga masyarakat Ciamis silahkan bisa langsung menghubungi admin daripada Jepson Rich Amis dan perlu kami ingatkan juga bahwa nomor admin hanya satu ya tidak ada nomor yang lain karena di luaran sana karena ternyata banyak sekali oknum-oknum yang mengatakan bahwa mereka adalah kurir dari Jepson Rich untuk itu nomor order atau nomor konfirmasian dari admin hanya menggunakan nomor yang ada di deskripsi tidak ada nomor lain jika ada nomor lain yang mengaku-ngaku atas nama Jepson Rich Amis bisa dipastikan itu adalah penipuan semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan untuk para konsumen setia daripada Jepson Rich Amis terima kasih terima kasih